Sub indo by broth3rmax 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 sendiri itu kehilangan kasih sayang seorang ayah. Gitu bu. Ya tapi kak, Kak Fina juga harus memikirkan segala sesuatunya. Jangan sampai ini menjadi bumerang buat kakak. Akibat apa-apa, selama ini aku juga sudah mendapatkan bumerang. Maksud Kak Fina? Aku tidak melakukan apa-apa, tapi aku diseringin sama suami aku sendiri. Dan itu sudah sangat membuat mental aku sebagai seorang istri itu sakit Akbar. Aku capek. Maksud aku kak, jangan sampai Mas Farouk salah menilai Kak Fina. Fina bangun Fina. Aku yakin kamu cuma pura-pura kan Fina? Kamu hanya bikin aku supaya ibah. Biar aku bisa lari kembali itu buketan cerai aku, iya kan? Kamu tidak pernah mengerti perasaan aku Akbar. Aku harus melakukan semua ini agar membuat Mas Farouk itu peduli sama aku. Enggak kak, Kak Fina salah. Banyak cara untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seorang suami. Apa? Apa? Ketulusan dan kelembutan kak. Bukan dengan cara seperti ini. Kamu mungkin bisa berbicara seperti itu karena kamu adalah seorang suami yang setia. Tapi tidak dengan Mas Farouk. Aku harus melakukan banyak strategi untuk mempertahankan pernikahanku sampai sekarang. Maksud Kak Fina apa? Butuh energi yang besar dan juga intrik. Dan sedikit manipulatif untuk menghadapi laki-laki di taktor seperti Farouk. Kalian semua gak pernah tahu itu. Intrik? Kalau enggak, Mas Farouk pasti sudah menceraikan aku dan mengambil karir dari tangan aku. Lina! 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 Mas Farouk! Kamu lihat kan Akbar? Kamu harus akui kalau rencana aku itu berhasil. Rencana? Untuk laki-laki arogan seperti Mas Farouk. Aku harus melakukan semua ini agar bikin dia panik. Dia pasti takut aku mati. Karena dia gak mau kehilangan ibunya. Tapi bukan karena dia itu takut kehilangan seorang istri. Jadi ini semua rencananya Kak Fina? Untuk memancing Mas Farouk datang kesini dan ketemu sama Kak Fina? Apalagi cara untuk membuat dia itu peduli sama aku? Yaudah alasan itu gak penting. Yang penting sekarang Kak Fina jangan lompat. Kak Fina harus kasihan sama Haru, sama ibu. Kita semua sayang sama Kak Fina. Untuk semakin hari kita agak mundur sedikit. Ayolah Kak. Mas Farouk kan udah ada anak. Kak, Kak. Kak, Kak. Kak, Kak. Vina, sayang. Vina! Vina! Apa yang kamu lakukan, Vina? Farouk, tolong, nak. Suruh dia turun, bawa dia turun, nak. Kamu gak liat? Aku ini mau mati, Mas. Aku mau mati, Farouk. Aku mau mati. Vina! 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 Aku lebih baik mati. Aku lebih baik mati. Aku lebih baik mati. Kau udah kajang, Kak. Diam kamu. Vina! Vina! Masya Allah. Itu Tuhan Farouk. Jadi... Jadi... Jadi suaminya Mbah Fina. Selama ini adalah Tuhan Farouk. Laki-laki yang selama ini jadi baik untuk buat aku. Ya Allah. Ya Allah. Ini gimana mungkin? Kenapa semua ini terjadi dalam hidup aku, Ya Allah? Astaghfirullahaladzim. apa dosaku sampai aku harus menanggul coba seperti ini ya Allah ya Allah okay astaghfirullah oh astaghfirullah nek ya Allah nek ku naon atau ini bisa pecah ya Allah yang tangannya astaghfirullahaladzim ya Allah Neng ku naon atau ini bisa pecah Neng yaudah Neng gelis ke depan aja tuh ya bantuin curaganyonya, nenangin Neng Pina, ya udah ini biar Teica aja yang beresin, ya. Nggak, aku nggak mungkin bantuin nenangin aku. Sayang aja semuanya malah jadi hancur, sebagai hancur. Hah? Hancur, nenang? Hancur naon, atuh? Neng, hancur apa? Kenapa? Maksudnya, saya nggak enak, saya udah hancurin gelasnya. Ih, atuh, nenang udah nggak apa-apa, masalah gelasnya cuma gelas doang, atuh. Anggep aja buang sial, ya. Ya udah, Teica ambil obat buat Neng dulu ya. Sekalian buang beling ininya. Tunggu sebentar. Aku nggak mungkin keluar. Pernikahan Mas Akbar dan Mbak Linda pasti bisa berantakan. Karena Tuan Faru pasti akan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan aku. Bapak Linda juga pasti sangat kaget mengetahui bahwa, bahwa aku ini perempuan idaman lain suaminya. Dan bukan tidak mungkin dia bisa membunuhku. Aku sudah pada keputusan aku. Bahwa aku akan menjatuhkan talak untuk Vina. Terima kasih. Terima kasih. Udah deh, Kalil mau ke Mama. Eh, Kalil, Kalil. Kalil sayang, Tante mohon sama kamu ya. Kamu nurut. Udah diem di sini aja sama Tante. Nggak mau. Kalil mau sama Mama. Udah deh. Nanti nggak usah halangin Halil. Halil, tapi Mama, Papa kamu itu lagi ada urusan penting. Kamu tunggu aja di sini. Jangan ganggu mereka. Kamu jangan mancing-mancing emosinya Tante Linda ya. Nanti Tante Linda marahin kamu mau nggak? Kalau gitu, Kalil mau sama Tante Asila. Tante Asila itu orangnya baik, sabar, bukan marah-marah kayak Tante Linda. Halil, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah bahas-bahas susur Asila? Tante nggak suka ya? Tante kamu itu Tante Linda, bukan susur Asila. Apa perlu? Tante usir dia supaya kamu nggak jadi anak manja lagi. Jangan! Tolong jangan usir Tante Asila. Yaudah deh. Kalil minta maaf. Kalil nggak nakal lagi. Heran. Sebenarnya Asila itu punya ilmu apa sih? Sampai anak yang nakalnya kayak Halil aja bisa langsung diem. Aneh. Lebih baik aku mati aja. Aku mau mati. Udah, 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 udah. Alhamdulillah kamu nggak kabar apa-apa. Apa-apa sih kamu kayak begini? Mas, kenapa kamu tuh harus nunggu aku mau mati baru kamu peduli sama aku? Kamu udah tahu jawabannya. Halil pula ini bukan saja yang tepat-tepat. Aku udah capek tau. Kamu pikir aku tuh nggak capek apa? Kamu puas letakku menderita kayak gini? Kamu puas sekarang? Cukup, Hina. Cukup. Kenapa sih, Mas? Kamu itu nggak mau biarkan aku mati aja? Supaya aku nggak usah lagi menyaksikan kekejaman kamu mencerahkan aku. Mas, sudah, Mas. Sebaiknya kita bawa karstina turun. Kamu juga, Akbar. Sekarang kamu mau berpihak sama Mas Farouk. Bukan begitu, Kak. Ternyata aku emang bener, kan? Kalian berdodoh nggak ada yang peduli sama aku. Semuanya nggak ada yang peduli sama aku. Aku lebih baik mati. Iya, Osir. Ayo, Ayo. Ayo. Neng. Astagfirullahaladz. Tehis. Tehis. Ngingetin saya aja. Ya udah, Neng. Sini. Tapi obatin dulu ya. Tapi, tapi Teh. Ya udah, gausah tapi-tapi ya. Sekarang diobatin dulu yang penting ya. Ayo diobatin ya. Makasih ya Teh. Ya. Tapi biar saya aja sendiri. Tak apa-apa. Kan saya perawat. Oh, iya-iya. Yaudah tuh, iya. Maaf Teh, Teh. Lupa kalo Neng Azila, Teh. Perawat. Yaudah tuh. Teh Ica pamit ke belakang lagi ya. Ya. Baik sih. Ya. Yaudah tuh. Ya. Bu ha. Ya. 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 Udah, lepasin aja emang aku orang gila apa? Kamu memang orang gila Tapi kalau kawan kamu Kalau dilihat sama orang lain Kamu dipikir orang gila tau Mas Faru, aku mohon mas Aku mohon jangan tinggalin aku mas Enggak, Minta Aku gak mau Kalau kita bersama Justru akan memperkerumah masalah kita Masalah kita udah terlalu banyak Aku rasa ada baiknya kita berpisah Dan aku menjauh dari hidup kamu Kalau kita tetap sebagai suami istri Justru kita akan bermusuhan terus Apa kamu pernah mikir? Mungkin kita ditelipirkan Hanya sebagai teman Apa? Enggak, aku gak mau berteman sama kamu Aku, aku udah ngasih kamu anak mas Kamu jangan lupa itu dong Cukup Fina Ini masih terlalu pagi untuk bertengah Aku lebih pergi dari sini Aku akan kembali lagi kalau kamu udah tenang Setelah itu Kita akan bicarakan soal masalah perceraian kita Biasalah kamu itu suami jahat Percuma aku pura-pura bunuh diri Tapi sekarang kamu tetap aja mau menceraikan aku Apa kamu bilang? Kamu bilang selama ini kamu pura-pura Jadi kamu selama ini pura-pura untuk bunuh diri? Kamu benar-benar keterlaluan Fina Ya Allah Di dalam cahyamu aku belajar mencintai Di dalam keindahanmu Aku belajar menerima dengan ikhlas Engkau senantiasa menari di dalam hatiku Meskipun seorang pun melihatmu Aku harus bagaimana ya Allah Bantulah aku ya Allah Bantulah aku hambamu ini ya Allah Bantu hamba untuk menghadapi semua ini Aku kehilangan bumi yang aku pijak Saat aku mengetahui Kalau Mbak Sangbar sudah punya istri Kini aku Kini aku pun kehilangan langit Karena tak menjangka Kalau perempuan yang selama ini Dibujui oleh Mbak Fina adalah Adalah aku Jawab Fina Ini semua adalah akal bulus kamu Iya kan? Kamu benar keterlaluan Istri macam apa kamu Fina? Akal bulus apa sih mas? Emang aku ini penjahat apa? Kamu memang bukan penjahat Tapi kamu adalah istri yang jahat Bisa-bisanya kamu lakukan itu semua sama aku 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 udah menduga selama ini kamu seperti ini Apa dugaan kamu? Kamu lupa Selama ini Sudah berpulau kali kamu menjemang untuk berlindungi Iya kan? Dan itu semua Hanya rencana di pikiran kamu Hanya untuk menjemang aku Oh Jadi yang kamu inginkan adalah aku itu benar-benar mati Supaya kamu itu bisa tinggal dengan perempuan Seninggungan kamu itu Hah? Kamu itu benar-benar jahat ya mas? Kamu itu mau pindah perasaan Kamu tegak tinggalkan aku dan anak kamu Sini hanya demi perempuan itu Coba pindah Sudah ada lagi yang bisa dicerahkan Sekarang juga aku sudah pada keputusan aku Dan aku tidak akan merubah satupun keputusan yang aku buat Kita harus berbisah Harus bercerai Nah Farouk Ibu mohon nak Hati-hati dengan kata-kata cerai Karena Ketika kata-kata itu terlontar dari mulut kamu Maka Maka akan jatuh talak nak Ibu Aku sudah pada keputusan aku Aku sudah pada keputusan aku Bahwa aku akan membiatukan talak untuk Vina Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nah Farouk Kenapa keputusan ini kamu ambil nak? Ibu lihat sendiri kan Bu Apa kata aku Bu? Mas Farouk itu gak lebih dari suami yang kejam Dan kamu tahu mas Jiwara hati kamu itu sudah buta dengan cinta kamu untuk perempuan itu Cukup pindah Aku mohon Kita tidak perlu berdebat Apalagi dia akan bertumbuh Kalau emang kamu itu masih menghargai ibu aku sebagai mertua Harusnya kamu itu gak usah menceraikan aku mas Aku sudah memberikan kamu pilihan Pilihannya gampang kan? Kamu izinkan aku untuk berpoligami Aku akan buat hidup kamu bahagia Tapi kalau kamu menolak Ya kita harus bercerai Mas Farouk aku itu Ah sudahlah Kalau kamu mencari harta gona gini Aku siapkan semuanya Bagian kamu Kamu dapat semuanya Aku sama sekali gak mikirin harta dari kamu Aku hanya butuh kesedihan Kamu dan komitmen kamu sebagai suami Tidak ada lagi perlu dibicarakan soal komitmen Sikap kamu temperamental seperti itu Tidak bisa menyamakan dengan aku Aku juga berharap Ini adalah keputusan aku dan tidak satu orang pun yang bisa menganggungkan Kita akan tetap bercerai Danlah bercerai Akan diurus oleh pelacara Sekarang aku mohon Kamu harus bisa mendengar semua Mas Farouk Mas Farouk tunggu Aku gak mau ngeri dengan Mas Farouk Aku gak mau ngeri dengan Mas Farouk Ya Allah Kenapa ini semua bisa terjadi sama aku Kenapa aku harus masuk ke dalam lingkaran keluarganya Mas Akbar Sekarang apa yang harus aku berbuat Ya Allah Masalah ini begitu rumir Dan aku benar-benar membutuhkan petunjukmu Terlaluan kamu Fina Bisa-bisanya kamu menjadikan aku di depan Nakbar dan juga Ibu Padahal jelas-jelas Ini semua gara-gara sikap kamu yang temperamental yang bikin aku tak betal dengan kamu Melihat aja Aku akan secepatnya menjadikan kamu secara lehnya Apapun alasannya Astagfirullahaladzim Itu Itu Tuhan Farouk Alhamdulillah Akhirnya kakak kamu bisa tenang juga Iya Bu Tapi kayaknya mulai sekarang Kita harus lebih ekstra lagi untuk menjaga Kak Fina Iya nak betul juga Ibu gak akan pernah berhenti berdoa Mudah-mudahan Fina lebih sabar dan juga lebih ikhlas Dalam menghadapi semua persoalan rumah tangganya Oh iya Aisila kemana ya Tadi ibu nyuruh dia tolong ambilkan minum Tapi kok Dari tadi gak ada Kamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Loh nak Kamu dari mana? Aku Suster Suster Besok itu jadwal jurnal check up aku Aku pengen kamu temenin aku sama akbar ya Akbar Kamu bisa kan sayang? Kamu bisa kan sayang? Iya Kembali Yes Jadi besok kamu temenin aku ya Mas Faruk Mas Faruk kamu dimana mas? Cokok pindah Udah gak ada lagi yang bisa dibicarakan Sekarang juga aku sudah pada keputusan aku Dan aku tidak akan merubah satu pun keputusan yang aku buat Kita harus berpisah Harus bercerai Aku cuma ingin kesetiaan kamu dan komitmen kamu sebagai suami Komitmen? Kamu mau bicara komitmen dengan aku Tidak ada lagi komitmen diantara kita, Minah Sikap kamu temperamental seperti itu tidak bisa menyamakan dengan aku Aku juga berharap Ini adalah keputusan aku Sekarang pun yang bisa bertanggung Kita akan tetap perceraian Dalam perceraian Akan diurus oleh pelacara Ma Enggak Enggak Aku gak mau diceraikan sama Mas Faruk Aku gak mau diceraikan sama Mas Faruk Enggak Enggak Aku gak mau cerai dari Mas Faruk Enggak Aku gak mau cerai dari Mas Faruk Minah Minah sabar Mba yang tenang Mba Sabar Kenapa Aisila kenapa semua ini harus terjadi sama aku kenapa pas Faruk itu harus mencintai perempuan lain dan sekarang dia itu memenceraikan aku Aisila kamu tahu Aisila azab dan hukum karma itu berlaku dan aku sumpahin perempuan itu supaya dia akan mengalami pernikahan yang sama dengan aku supaya dia itu menderita Aisila ya Allah semoga semua itu tidak terjadi pada hidup aku dan maafkanlah Mbak Fina atas kata-katanya berikanlah dia ketenangan batin dia itu perempuan jahat Aisila dia itu adalah perempuan yang terkutuk dan kamu tahu dimana tempat untuk perempuan yang perebut suami orang neraka jahat ya Allah ya Rabbi apa Mbak Fina bermaksud menyindir aku Mbak Mbak tenang aku coba tenang istighfar Mbak ikhlaskan semuanya kepada Allah dan berbanyak berdoa Mbak gimana aku bisa ikhlas Aisila gimana caranya aku bisa ikhlas Mbak doa orang yang terzolimi itu pasti akan lebih didengar oleh Allah dan Mbak harus terus berdoa semoga suami Mbak kembali lagi sama Mbak enggak Aisila aku gak akan pernah tenang aku gak akan pernah ikhlas sebelum aku melihat dengan mata aku sendiri perempuan itu lebih menderita daripada aku sudah cukup hentikan semua sumpah serapa kamu itu istighfar Mbak istighfar jangan sampai berkah Allah itu menjauh dari kamu hanya gara-gara kalimat-kalimat ancaman kamu seperti itu kok Ibu malah ngomongnya gitu sih kamu tuh lupa siapa Aisila Bu udah pula apa-apa saya ngerti kok Mbak Fina pasti lagi terpukul Aisila tidak nak Fina juga harus sadar dan juga bisa mengendalikan dirinya karena sifat keras kepalanya itu yang bisa merugikan dirinya sendiri kok Ibu sekarang malah nyalahin aku sih Bu jelas-jelas Mas Haruk itu adalah orang yang udah jahatin aku Bu sudah ya sudah cukup energi kita seharian ini sudah terkuras habis karena persoalan kamu iya aku tau kok emang persoalan aku itu bikin semua orang jadi repot tapi emang apa aku salah aku hanya mengutuk semua perempuan yang sudah merebut suami orang Astagfirullahaladzim kamu tuh sadar gak sih nak apa yang sudah kamu ucapkan untuk Aisila apa sih Bu maksudnya aku cuma menceritakan masalah pernikahanku dengan Mas Faruk apa hubungannya sama Aisila terus apalagi selain itu apalagi iya aku cuma bilang kalau dalam pernikahan itu ada orang ketiga berarti berarti perempuan itu adalah perusak ru perusak rumah tangga orang Vina kamu sadar gak nak kamu sudah memukul perasaannya Aisila Aisila aku minta maaf sama kamu ya aku sama sekali gak ada maksud untuk nyinggung kamu aku aku cuma terbawa emosi dengan masalah pernikahan aku sama Mas Faruk suami aku iya gimana kalau Mbak Vina tahu bahwa perempuan yang sedang dikutuknya itu adalah aku aduh inces pelan pelan dong nyetirnya ini rambut Ais jadinya kusyut Tante Mami ini tuh jalannya udah pelan pelan lebay banget deh eh bukan lebay rambut Ais ini kan baru treatment you know jadi kalau kena debu Ais dirusak yaudah yaudah nih cinta pulangin ya nah gini dong ah oh my god gimana sih ah eh uuuh bapak pak maaf maaf banget ya tadi anak A itu bener-bener gak sengaja eh maaf ya eh orang kaya lu jalannya liat-liat gak tahu gua ini butuh apa iya sih pak tapi maaf kan namanya gak sengaja bapak kita bawa aja ya ke rumah sakit ya nanti biayanya A yang tanggung ya tapi jangan lapor polisi ya pak gak perlu gua bisa pergi ke rumah sakit sendiri ini kan lu kasih kuit dulu aja tapi jangan lapor polisi ya pak ini pak ini apaan ini masu gua tengok doang mana buat beli obatnya iya 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 ditambahin ditambahin ini pak cukup tuh ini lagi cuma ngelampai kasir ruang katanya sampai beli obat yaudah nih ayo tambahin tapi ini udah cukup loh pak sampai rumah sakit sampai kasir beli obat obat pulang cukup semuanya udah aduh 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 ya gue boongin lo gue boongin lo oh my god iya semua ini gara-gara ah syila ah syila wah aduh itu nih boong mis menipu gara-gara incit sih sayang hari ini tuh aku seneng banget kamu bisa tebak lah kenapa kenapa apa karena kita mau ke dokter iya bukan karena kita sekarang bisa kayak dulu lagi kamu tau kan dulu kemana-mana kita selalu naik mobil ini iya Allah kuatkanlah hatiku jila kamu tau gak sih kalau mobil ini bisa ngomong pasti mobil ini tuh bisa cerita apa aja hal romantis yang pernah aku lakuin sama akbar asyila kamu kamu kenapa nangis ha enggak enggak bu saya saya bahagia karena akhirnya bu linda bisa bersama lagi dengan pak akbar iya aku juga mau bilang makasih sama kamu ya kamu itu udah menjadi suster sekaligus sabar aku maafin aku ay syila kamu pasti sedang merasa tersakiti saat ini aku sudah bener-bener gagal menjadi seorang suami maafin aku ay syila selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati